Akankah Pilpres hanya akan diikuti oleh dua poros pengusung Paslon? Sudah bergabung bersama kami, Koordinator Juru Bicara Partai Perindoheri Budianto dan anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggreni. Selamat sore, Mas Herbut, Mbak Titi. Selamat sore, Mbak Anissa, Mas Herbut. Saya ke Mas Herbut lebih dahulu. Mas Herbut, maksud Pak Jazilul, biar tidak dua periode atau ada satu yang tidak jadi berlayar? Kalau menurut Anda bagaimana? Santai saja menanggapinya ya. Di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana memang koalisi kami ya, yang terdiri dari empat partai politik, tengah menggodok finalisasi daripada calon wakil presiden, tentu apa yang disampaikan oleh wakil ketua umum dari PKB itu adalah satu, ya satu gimi-gimi politik lah ya. menurut kami yang terjadi pada hari ini. Kalau tidak disampaikan seperti itu, ya tentu saya dan Mbak Titi tidak diundang oleh AINews. Tidak bicara tentang itu. Jadi ini aneh dinamika saja. Mbak Titi, Anda menyoroti kalau misalnya dua pasang ini akan terjadi kembali polarisasi ekstrim. Dan dengan tiga itu lebih banyak menu yang dipilih oleh masyarakat. Tanggapan Anda, Mbak Titi. Ya, dengan persyaratan ambang batas pencalonan presiden, seperti saat ini yang sudah berlaku sejak 2009, kita punya beberapa opsi ya. 2009 kita ada tiga pasangan calon. Berarti dengan persyaratan ambang batas kepemilikan 20% kursi atau 25% suara sah, ada peluang untuk tiga pasangan calon. Bahkan kalau distribusinya itu pas, bisa sampai empat pasangan calon. Tetapi memang sejak 2014, 2019, itu kan hanya dua pasangan calon. Apakah dengan tiga pasangan calon lalu tidak ada dinamika, keterbelahan, dan lain sebagainya? Ya tetap ada begitu. Bahkan di 2009 kan sampai berujung ke Mahkamah Konstitusi, sampai ada ketidakpuasan terhadap KPU, soal DPT, dan lain sebagainya. Tetapi memang distribusi isunya itu lebih meluas dibandingkan hanya dua. Dan kalau kita lihat 2009, 2014, 2019, toh juga tetap hanya satu putaran ya pada waktu itu dengan tiga pasangan calon. Tetapi memang secara faktual, distribusi isu itu lebih meluas dan melebar kalau dia tiga pasangan calon. Tidak terfokus head to head. Di mana-mana kalau head to head, memang keterbelahan itu lebih kuat untuk terjadi dan potensi munculnya misalnya penggunaan-penggunaan pendekatan pragmatis itu lebih punya peluang untuk muncul. Meskipun di tiga, mereka pasti akan bertaruh untuk masuk ke putaran berikutnya 50% plus satu kan, kira-kira begitu. Kalau sebagai pemilih, saya terus terang saya lebih senang kalau pasangan calonnya tiga. Sehingga kita ini opsinya lebih beragam. Lagi pula dengan populasi Indonesia yang besar, pemilih yang besar, keragaman politik dan pilihan alternatif politik yang lebih banyak, itu lebih menurut saya lebih mencerminkan pluralitas kita. Nah, Mas Erbut, Mas Erbut setuju yang mana? Dua poros saja atau ya tiga saja seperti yang sudah terbentuk selama ini meskipun lama sekali mememukan pasangan? Iya, kalau kita berhitung, sekarang yang sudah tampak kan tiga. Memang satu pasangan sudah ada wakilnya. Kemudian dua poros atau dua calon presiden lainnya, itu masih dalam tahap penjajakan akhir. Karena sebentar lagi, karena sebentar lagi kan KPU akan mulai membuka pendaftaran. Nah, saya kira memang kalau melihat arah politik saat ini, ada tiga poros. Kalaupun kemudian disampaikan ada dua, saya kira yang nggak jadi apa yang sudah ada pasangannya, saya juga tidak mengerti. Nah, tentu kalau dilihat dari situasi sekarang, tampaknya tiga. Dan tadi disampaikan oleh Mbak Titi, menurut saya sangat bagus ya, karena memang polarisasi di pemilu-pemilu sebelumnya itu cukup menguras energi kita. Jadi, saya kira kita harus lepaskan itu, politik identitas, lalu kemudian adu, berhadap-hadapan para pendukung, saya kira juga tidak baik. Walaupun kemudian kita bisa melewati itu, tapi secara psikologi, kalau ketegangan itu selalu muncul di lima tahunan, yang kemudian manjang, manjang itu dalam artian ada pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu maupun kandidatnya yang kalah, tentu membuat kita juga sulit untuk kemudian totalitas dalam meneruskan pembangunan yang ada di negara kita. Baik. Silakan Mbak Titi, langsung saja. Nengapi. Ya, saya kira saya setuju ya, karena pertama begini, jadi atau tidak jadi poros-poros itu bergantung penuh pada partai politik, apakah tetap akan lanjut mendaftarkan cawapres-cawapresnya pada tanggal, kalau jadi dipercepat, 10 Oktober sampai 16 Oktober nanti. Ini situasi kita hari ini, kalau boleh dikritisi, tidak lepas dari mepetnya waktu antara pencalonan dengan pemungutan suara. Kalau dulu, jedanya antara penetapan calon presiden dengan pemungutan suara, itu tidak terlalu dekat gitu ya. Capres-cawapres calon itu sudah diumumkan KPU pada 20 September 2018. Hari pemungutan suaranya 17 April 2019. Jadi bisa dibayangkan tuh durasinya, sekitar kurang lebih 7 bulan begitu. Jadi dramanya itu tidak melelahkan kita yang nonton gitu ya. Karena dipaksa harus cepat untuk membangun koalisi pencalonan. Nah sekarang, pemungutan suaranya 14 Februari 2024. Baru pada tanggal 13 November, kita bisa tahu siapa capres dan cawapres yang akan dinominasikan oleh partai. Dan selalu karakter dari pilpres kita, itu injury time. Bahkan kita tidak menduga, oh ternyata capres-cawapresnya dari satu partai yang sama. Kita kira kan yang namanya koalisi itu pasti ada keragaman politik juga ya, antara capres-cawapres. Nah ini kejutan-kejutan ini yang sebenarnya saya khawatirkan ya, pertama ini bisa membuat pemilih kita itu akhirnya terlalu fokus sama pilpres, lupa sama kalau Pak Herbut ini adalah caleg, ada pilpres juga gitu ya, itu yang pertama. Nah yang kedua, sebenarnya kalau tiga pasangan calon, posisi partai untuk mendapatkan kotel efek itu tuh lebih juga punya peluang. Karena kenapa? Karena kan dia punya keterkaitan antara partai politik dan capres-cawapres itu lebih terdistribusi gitu ya. Kalau dia dua pasangan calon, berebutnya di dua itu saja. Tapi kalau tiga, membangun misalnya identitas keterhubungan antara partai politik pengusung dengan capres-cawapres, itu lebih mungkin dilakukan untuk mengokohkan posisi partai politik. Karena saya percaya bahwa dalam sistem presidensial yang baik, memang presiden perlu dukungan signifikan dari partai politik di parlemen. Tetapi presiden juga butuh kekuatan kontrol dari parlemen yang mampu mengimbangi presiden kita. Nah jadi saya menilai itu akan lebih bisa diwujudkan kalau pasangan calonnya ada tiga. Baik, nanti kita bahas soal yang tadi dibahas oleh Mbak Titi. Namun sebelumnya saya ingin anehnya ke Mas Herbut. Mas Herbut, Pak Jazilul, membahas kenapa cuma kemungkinan dua poros karena waktu udah semakin pendek nih. Kayaknya nggak nyampe sebulan lagi. Sudah kurang dari sebulan. Nah dia berkesimpulan bahwa ada deadlock di tokoh-tokoh capres dan potensial cawapres. Benar demikian Mas Herbut? Ya, itu kan bacaan seorang politisi ya. Lalu kemudian bacaan memang Pak Jazilul dia sudah jelas pasangannya. Tapi bagi kami di koalisi yang kami kemudian memberi nama Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranok kami tinggal mengumumkan saja. Sudah mengkerucut ya. Tapi kalau koalisi yang besar saya juga tidak tahu sampai di mana prosesnya. Saya kira bagi kami ya di koalisi itu adalah bagian daripada strategi politik lah teman-teman yang ada di koalisi Pak Jazilul bagaimana kemudian ya dalam tanda petik bisa saja kemudian koalisi-koalisi yang ada ya tapi tidak kami ya. Mungkin koalisi yang lain itu merasa ada semacam tekanan dari luar lalu harus buru-buru ya untuk menyampaikan pasangannya. Itu kan bisa saja preser politik seperti itu. Tapi bagi kami tidak. Kami saat ini sudah sangat mengkerucut tinggal waktunya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Hasto sebagai pengantar dari program kita bahwa apakah kami akan menyampaikannya sekarang dalam waktu 2-3 hari atau menunggu pada saat daftaran itu lebih kepada bagaimana kami melihat momentum melihat ketika penyampaian itu reaksi publik harus positif bagi kami di koalisi. Gitu Mbak. Baik Mbak Titi. Tadi Mas Erbut menyebut soal preser politik. Apakah memang pasangan yang less populer itu preser politiknya lebih tinggi dibandingkan yang lebih populer? Ya karena kan memang ini kalau tiga pasangan calon karena persyaratan keterpilihan itu 50% plus 1 dan ada syarat sebaran suara di setengah lebih provinsi dia harus dapat minimal 20% maka karena kalau kita lihat dari elektabilitas walaupun yang undecided votersnya masih tinggi ya itu kan memang menunjukkan angka yang kurang dari 50% jadi harapannya cawapres ini akan mampu mengangkat elektabilitas dan melengkapi keberadaan capres sehingga ada ruang-ruang yang kemudian bisa memperkuat dukungan pemilih itu wajar karena memang kita bicara soal koalisi pencalonan satu sisi faktualnya presiden, calon presiden yang terpetakan hari ini masih belum menggambarkan keterpenuhan 50% plus 1 yang dibutuhkan untuk menjadi calon terpilih dan sebagai kompromi politik dimana-mana kalau mencalonkan bareng ya mesti ada porsi bagi-bagi dong gitu tetapi kan bagi-baginya yang memberi insentif pada penguatan keterpilihan karena bagi-bagi itu bisa bagi-baginya di cawapres bisa juga bagi-baginya di menteri nah tetapi kan untuk dapat kursi menteri kan harus menang dulu gitu kalau gak menang ya gimana mau dapat menteri ya gak Mas Erbut ya baik langsung ditangkap ya Mas Erbut mau gak ya ya jadi saya kira memang analisisnya Mbak Titi sangat ya jelas ya sangat komprehensif ya saya kira dalam situasi sekarang kita bisa lihat ya kalau bicara tentang kami sudah jelas tinggal momentum kalau koalisi yang lain siapa yang dimaksudkan oleh Mas Jazirul juga kita gak ngerti kan siapa yang dimaksudkan deadlock dan segala macam kalau saya positive thinking aja memang kita harus ya melihat situasi-situasi politik yang sekarang ya dalam bentuk koalisi-koalisi itu adalah suatu hal yang sangat wajar di alam demokrasi kita gitu silahkan saja ya setiap poros itu kemudian mencari putra terbaik bangsa yang akan dijadikan wakil presiden seperti yang disampaikan oleh Mbak Titi tadi alasan bisa elektoral alasan bisa juga terkait dengan keterwakilan kelompok masyarakat tertentu misalnya itu bisa saja menjadi alasan gitu kalau misalnya semua hitungan elektoral bicara tentang Jawa Timur bicara tentang Jawa Barat ya tokohnya itu-itu aja kan tapi kan ada hal-hal yang lain yang harus kita hitung ada kelompok mayoritas juga dari Ormas lalu kita juga bicara tentang misalnya kemampuan seseorang yang juga berpengalaman dalam pemerintahan juga harus dilihat gitu jadi tidak semata-mata juga elektoral sangat penting kami juga harus menang dalam kontesasi pilpres tapi ya harus juga bertanggung jawab karena kan 5 tahun kita harus memimpin pada saat menang dan 5 tahun itu haruslah padanan pasangan yang memang memang mesra gitu pasangan yang memang sejalan gitu apa yang dicontohkan oleh Pak Jokowi dan Maaf Amin misalnya bukan pasangan yang dijodohin tiba-tiba ya mas ya ya tidak kemudian pasangan baru jalan berapa bulan lalu kemudian nanti ada beberapa hal yang terjadi kita tidak ingin seperti itu jadi kita matang kita memiliki satu tanggung jawab yang besar apalagi semua ya kita bicara tentang Indonesia Emas 2045 dan ini momentum kita untuk mencari pimpinan terbaik terutama kami di koalisi tinggal nunggu waktu tunggu saja sudah ada orang baik kita tunggu Mas Erbut terima kasih banyak Mas Erbut Mbak Titi sudah bergabung bersama kami di Ayah Newsroom sehat selalu selamat menikmati